Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru Alhamdulillah kita bertemu kembali Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan tutorial SKP khusus guru Otomatis beserta aplikasinya Aplikasinya nanti ada di link deskripsi video ini Sebenarnya beberapa hari yang lalu saya telah membuat Aplikasi SKP khusus untuk pengawas Namun karena ada teman dari guru Dari Kalimantan Tengah yang meminta saya membuatkan Tutorial Khusus SKP guru Maka kali ini saya membuatnya Mudah-mudahan Bermanfaat Aplikasinya tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian Ini hanya satu lembar Namun tampilan sampel lembar ini Sebenarnya di dalamnya terhiden Ada sekitar 12 halaman Ada 12 lembar yang perlu kita cermati Yang perlu kita lihat Di dalam aplikasi ini Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama petunjuk Silahkan petunjuk ini dibaca Jadi petunjuk yang pertama Ini isikan data pada Kita lihat data PNS yang dinilai dulu Di halaman ini Data PNS yang dinilai harus diisikan secara penuh Secara lengkap Masa saya Di halaman ini ada Kami sediakan ada Ada 82 Untuk guru Berarti insya Allah satu sekolah Kalau untuk SD cukup insya Allah Untuk SMP mungkin cukup mungkin tidak Untuk SMA juga demikian Untuk SMK juga demikian Dan yang diisikan Antara lain ada nomor Nomor guru tidak usah diisi Ini sudah otomatis ya Nama NIP Pangkat dan golongan Jabatan Unit kerja Oke cukup itu saja Kalau Bapak Ibu hanya membuat miliknya sendiri Ya diisi nomor satu saja Tapi kalau untuk satu sekolah Ya diisi secukupnya Sesuai dengan jumlah guru yang ada Kita kembali ke menutama Di sini ada menu tanggal Walaupun isinya tidak hanya tanggal ya Jadi Judul ini tidak mewakili isinya Kira-kira begitu Di menu tanggal ada beberapa data yang perlu disikan Pertama tanggal SKP dibuat Cara mengetiknya jika kesulitan Diberi tanda petik di depannya ya Ada petunjuk singkatnya Diberi tanda petik di depannya juga sama Memang ketiknya jika kesulitan Diawali tanda petik Karena ini Excel Kadang-kadang kita ketampan itu Akan terjadi perubahan Atau yang diketik tidak sama dengan yang muncul Kadang-kadang begitu ya Oleh Excel langsung dikotot menjadi tanggal Jadi kalau diawali dengan tanda petik Ini tengah dianggap sebagai Huruf Dan seterusnya Untuk tanggal keberatan jika kosong Isi titik seperti ini Sama Mengetiknya juga diawali dengan tanda petik Dan seterusnya Ini ada sampai ada 22 data yang harus diisi Tolong di halaman ini diisi Komplet ya Tidak boleh Ada yang dikosongi Komplet Biar data di belakang nanti terisi semuanya Oke kembali Sudah ada 8 Namun ini deskripsi-deskripsi yang ada ini Bisa diubah Disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian Terus Untuk Waktu Jumlah waktu ini Dan juga satuannya Ini juga bisa diubah Terus untuk angka kredit Angka kredit ini Mengubahnya di sebelah kanan ini Ini diubah Otomatis yang sebelah kredit ini ikut Berubah Selebihnya otomatis Untuk Memindah nama guru Nama guru ini Kita klik Ini tombol ke atas Bawah Nah ini Kalau ini kita isi 82 Ya juga Akan bisa kredit 82 Berubah Karena ini yang Hanya kita isi 5 Ya ini mah Yang ke 6 ya kosong Seperti itu Di halaman ini Yang bisa diubah Yaitu Ini di realisasi Ini ada kualitas Ini bisa diubah Terus ini ada Apa Kuantitas Ini juga bisa Diubah Oke itu Ini waktu Juga bisa Diubah Cukup hanya itu saja Terus kita kembali Kemudian pertama Berikutnya Ke orientasi Di lembar ini Untuk Mengubah Skor Ini 0 1 Dan 2 Mengubahnya Di samping Kanan Di halaman ini Di Sel ini Di kolom ini Bisa diubah Yang ke 1 Ini bisa 0 Atau 2 Ini misalkan Kita ubah 2 Ini kita ubah 1 Dan seterusnya Tentang jumlahnya Sudah akan Menyesuaikan Jadi perubahan Hanya dilakukan Di kolom yang Warna-warni ini Berikutnya Untuk integritas Untuk komitmen Untuk disiplin Untuk kerjasama Untuk kemimpinan Cara mengisinya Sama Untuk kemimpinan Apabila Kosong Kita kosongi Semuanya Jika ada Jika mau ngisi Ya diisi Ya sama Ini kebetulan Saya kosongi Terus berikutnya Kita ke Yang kita harapkan Yang terakhir Tentu penilaian Ya Di halaman ini Jika di depan Semua tadi Sudah terisi Akan terisi Secara otomatis Jadi tinggal Print out saja Terus ini Juga kita buatkan Sampul Sederhana Jika cocok Ya silahkan Dipakai Jika kurang cocok Bisa membuat sendiri Di luar aplikasi ini Gampang ini Kira-kira itu Aplikasi ini Sederhana Jika ada kendala Dalam pengguna aplikasi Boleh Kontakt saya Kita cukup sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.